Intro Kalau tadi siang Elsa bilang begitu ke Pak Amar Kenapa seorangnya Elsa malah kajar Rena pergi staycation? Ada apa ini? Maksud Elsa apa? Halo, Ibu Andi Terima kasih Pak Amar untuk infonya Tapi saya mau nanya, apakah kasus ini Pak Amar masih melanjutkan ya? Jawaban saya jelas tidak Karena bagi saya Masalah kasus Rena ini Seharusnya bisa diselesaikan Tanpa harus masuk ke dalam ranah pengadilan Tenggara Rena aman-aman aja disana Aman-aman aja, gak ada apa-apa Kenapa? Kerata ada yang miskul tiga kali nih Siapa? Pak Amar Miskul kenapa dia ya? Gak kedengeran sih dari tadi Sibuk, aku telepon deh Sebenernya bukan karena dia gak bisa ngangkat telepon dari saya Tapi masalahnya disini dosa apa yang sudah saya lakukan sama dia Sampai membuat dia tidak mau mengangkat telepon dari saya Tiga kali Amar Amar Kebijaksanaan mengarahkan kita kepada kedewasaan Coba berpikir positif Saat ini Mungkin saja HPnya ketinggalan karena dia terlalu banyak meeting Secara Dia adalah orang yang sangat super sibuk Dan banyak juga masalah yang harus ditangani sama dia Gak bisa gitu Tuh Sampai pada malam ini Dia belum juga ngangkat telepon saya Atau ngerespon kayak minimal Ini yang bener Halo Selamat malam Pak Amar Selamat malam Ibu Andin Maaf Pak Amar Tadi saya gak angkat telepon anda Soal saya lagi sibuk Saya juga lagi sama anak-anak Maaf ya Oh no no It's okay Tidak ada masalah sama sekali ibu Ada apa ya Ya Ini Melanjuti percakapan kita di Kantor polisi Jadi Saya setelah ketemu dengan ibu Elsa Ibu Elsa meminta tolong sama saya Untuk Membuka kembali kasus hak asuh Reina Tuh Kok dia Harusnya itu bukannya tugasnya Nino Ya Karena Dia beralasan kalau Posisinya saat ini Ibu Elsa sebagai Ibu tiri dari Reina Jadi Dia ingin Mendapatkan hak asuh itu juga Tapi harusnya gak boleh kayak gitu dong Ya dan Alasan lainnya adalah Agar Pak Nino bisa melihat Bagaimana usahanya dia Buat Nino Iya Sebenernya nih Saya mau menyampaikan ini sama anda Dari tadi siang Ya cuman anda tiba-tiba langsung pergi Di saat anda mengangkat telepon Ya Mohon maaf kalau saya baru memberitahu anda malam ini ya Kalau tadi siang Elsa bilang begitu ke Pak Amar Kenapa seorangnya Elsa malah kajar Reina pergi stickation Ada apa ini? Maksud Elsa apa? Halo Ibu Andi Terima kasih Pak Amar untuk infonya Tapi saya mau nanya Apakah kasus ini Pak Amar masih melanjutkan ya? Jawaban saya jelas tidak Karena Nah bagi saya Masalah kasusnya bisa diselesaikan tanpa harus masuk ke dalam ranah pengadilan Ini bisa diselesaikan antara ibu dengan mantan suami ibu Saya juga Tidak mau Ibu salah paham lagi dengan saya Karena ini menyebabkan kesalahpahaman itu terjadi kan? Oke Terima kasih banyak Pak Amar ya Iya sama-sama ibu Kalau gitu saya tutup telefon dulu Malam Kok dia gak kaget? Padahal saya sudah memberikan pernyataan loh Kalau saya sudah tidak akan menangani kasusnya Reina Padahal karena itu kan Permasalahan Ini terjadi Perkenalan yang gak baik Cuma gara-gara hak asur Reina Reina karena sudah malam Opa sama Oma bobo dulu ya Kenapa gak bobo disini aja? Kan rame jadinya Nanti kalau kita semua tidur disini Tempat tidurnya gak cukup dong Nanti Renanya jatuh Terus gak bobo-bobo? Kita cerita-cerita terus Iya kan? Udah Udah Reina bobo sama Tante Frozen aja ya Oke 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 Sampai besok sayang Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi Ampun, 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 haaah, capek deh tentu Frozen yang dikelitikin terus, hehehe Bobo aja yuk? Ya. Sini, deket tentu Frozen. Tentu Frozen, enaknya kita besok ngapain ya? Hmm, gimana kalau kita berenang? Yeay! Oh, oh iya Tante. Waktu di rumah kan Tante mau kasih tau rahasia. Rahasia apa tuh? Emang iya ya? Emang Tante Frozen ngomong ada rahasia ya? Iya. Lapat, tapi Tante Frozen kok gak inget? Tapi aku inget. Masa? Iya. Apa ya? Oh iya Tante Frozen inget. Emang... ...Rena mau tau banget. Oke deh Tante Frozen kasih tau. Tapi Rena harus janji ya. Jangan kasih tau Oma sama Opa soal rahasia ini. Ya Tante Frozen. Ya Tante Frozen. Janji? Janji. Janji. Jadi rahasianya... Rena tau gak? Kalo Papa Al kan gak pulang-pulang. Tau kan? Karena sebenernya Papa Al gak pulang itu... Karena Papa Al... ... Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ma. Hai saya. Sorry ya. Mama agak kemaleman. Gak apa-apa. Kamu nungguin Mama. Eh terus anak-anak gimana udah? Istirahat tuh tidur? Sekarang udah tidur. Rena? Dit. Kenapa? Why your face like that? Ada yang kamu pikirin? Gini Ma. Tadi tuh Pak Amar tuh sempat nelfon. Nelfon aku. Pak Amar. Nelfon kamu. Urusan apa? Apa yang dia bilang? Tadi aku sama Pak Amar dipanggil ke kantor polisi... ...untuk memberikan keterangan suariki. Hmm. Dan ternyata... ...pas di kantor polisi... ...Pak Amar ketemu sama Elsa. Tapi aku gak ketemu sama Elsa. Dan ternyata Elsa minta sesuatu sama Pak Amar. Minta apa dia? Elsa minta pembagian hak asu Rena dinaikin lagi. Oh my God. That girl ya? Kok dia... Berani-berani. Masnya... Kenapa dia bisa selancang itu? Adik kamu. I'm sorry. Tapi... Itu kan bukan urusannya Elsa. Bukan renahnya Elsa. Kenapa dia minta? Itu mah yang bikin aku kesel. Ya... Jangankan kamu kesel. Mama juga denger aja kesel. Terus Pak Amar bilang apa? Jawab iya? Atau enggak? Atau gimana? Untungnya dia tolak. Oke... Jadi Pak Amar nolak. Syukurlah. Terus... Masalahnya apa? Lagi kan Pak Amar udah menolak. Masalahnya Elsa udah bawa Rena pergi untuk staycation. But why Andit? Kenapa kamu kasih? Kan biasanya kamu paling susah untuk melepas Rena. Apalagi kalo yang bawa tuh Nino atau Elsa. Udah telat mah. Telat. Aku taunya belakangan setelah Rena udah dibawa pergi sama Elsa. Oh my god.